Halo Auto Lovers Sejak 2015 silam, Suzuki berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai basis produksi R3 Ditandai dengan operasinya pabrik di kawasan industri G2LC, Delta Mas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Pabrik ini menjadi fasilitas perakitan terbesar yang dibangun Suzuki Indonesia Di bawah naungan PT Suzuki Indomobil Motors S.I.M Melalui fasilitas keupatnya ini, Suzuki R3 diproduksi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor Agar dapat memenuhinya, pabrik ini menggunakan peralatan canggih Dengan begitu, proses pembuatan R3 dapat berjalan singkat Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Tak tanggung-tanggung investasi yang ditanamkan mencapai 1 miliar USD Nilai setara 14,2 triliun rupiah itu, termasuk pengadaan unit robot perakit Suzuki R3 Jumlahnya pun terus bertambah, dari sebelumnya 2018 hanya 217 robot Sekarang menjadi 220 robot Penambahan itu tentu diikuti meningkatnya permintaan pasar di dalam maupun luar negeri Sekarang saja, PT S.I.M. bisa menghasilkan 200 unit R3 per hari Dan untuk mencetak satu R3 cuma butuh waktu 4,5 menit Ini bisa dilakoni berkat pekerjaan tangan-tangan robot tadi Secara khusus tugas pengelasan atau welding dilakukan mereka Makanya PT S.I.S. yakin R3 keluaran sekarang punya kualitas jempolan Utamanya soal presisi Wajar jika Suzuki Indonesia mengklaim pabrik ini lebih canggih dari pabrik mereka di Jepang Canggihan juga bisa terlihat dari sistem perekam data Jika ada ketidaksesuaian, maka mesin otomatis stop bekerja dan mati Satu lagi adalah PT S.I.M. tak menggunakan listrik untuk menurunkan bodi mobil Sistem kerjagai gravitasi diterapkan untuk pemindahan R3 ke area storage Layaknya fasilitas pada umumnya, PT S.I.M. juga mengerjakan tahap pekerjaan lain Meliputi pressing, printing body, resin, pembuatan chok hingga assembling Di sini juga terdapat penggarapan, powertrain, mesin, dan transmisi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini